Jalur dari puncak darajat menuju kawah darajat, ini putus. Ini karena memang aliran air yang sangat deras, ini memutuskan jalur yang menuju akses darajat menuju ke kawah darajat. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Garut sejak siang mengakibatkan jalan menuju puncak darajat alami Longsor. Jumat 19 November 2021, Longsoran tersebut menyebabkan jalan menuju kawah darajat terputus tepatnya berada di Blok Cikupakan perbatasan antara Desa Karya Mekar dengan Desa Sarimukti Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Camat Pasirwangi Saepul Hidayat mengatakan longsoran tersebut terjadi pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, saat itu menurutnya hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kecamatan Pasirwangi. Hujan deras saat sedang salat Jumat tadi siang, longsor dan mengakibatkan jalan menuju kawah darajat terputus total, tidak bisa dilalui, ujarnya. Saepul menjelaskan longsoran tersebut bukan terjadi di kawasan wisata melainkan jalan menuju kawah darajat. Dampak dari longsoran tersebut menurutnya akses petani ke wilayah kawasan kawah darajat terkendala. Kalau jalan kaki masih bisa melewati perkebunan, tapi kalau pakai kendaraan itu tidak bisa terputus total, ucapnya. Panjang jalan yang terputus menurutnya sepanjang 100 meter lebih, lebar 6 meter dengan ketinggian 100 meter. Terjadinya barusan pukul 12 siang, daerah darajat, longsor, sangat besar. Ini sangat berbahaya sekali, soalnya ini air-air dari pegunungan, dari arah atas, ingin bersirkulasi ke dalam ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!